Intro Kembali bersama saya Mariska Muschita dan saat ini saya bersama Ketua KPU Provinsi Maleku Dengan Bapak Syamsul Rifan Kubamun Esang Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik Salam sehat Bapak Salam sehat Bapak yang saya mau tanyakan saat ini bagaimana persiapan KPU dalam pilkada di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Jadi KPU Provinsi Maleku dalam melaksanakan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Telah memberikan beberapa persiapan-persiapan kerja Salah satunya adalah bagaimana melakukan rapat koordinasi sinergitas dengan pemangku kepentingan KPU dengan penyelenggara yang melaksanakan berikada, Bawaslu dengan penyelenggara berikada, dan juga teman-teman pemangku kepentingan lainnya Nah, kesiapan kami saat ini adalah berkaitan dengan bagaimana kepastian anggaran Jadi kepastian anggaran yang kami laksanakan di empat kabupaten yang melaksanakan berikada sudah dipastikan anggarannya tersedia Kemudian yang berikutnya, kesiapan personil Personil itu kita hampir kurang lebih sudah mengaktifkan personil-personil kita, baik itu PPK dan PPS Dan juga petugas PPDP yang akan melaksanakan pelaksanaan pemudaian data Nanti juga ada petugas KPPS yang nanti direkut pada saat peralatan Pilkada 2020 Oleh karena itu, kesiapan kami secara personil tadi, anggaran, kemudian personil Dan juga sebagaimana kita ketahui, prinsip utama pelaksanaan Pilkada saat ini adalah Bagaimana keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilihan, kemudian peserta pemilihan, kemudian pemilih Dan juga pemangku kepentingan yang terkait dengan proses pemilihan selentak 2020 Sehingga, sekali lagi, ini salah satu tantangan Disamping tantangan pemidayahan dan juga tantangan bagaimana situasi pandemi COVID ini dilaksanakan Sehingga, seluruh aspek tahapan yang dilakukan itu paling tidak harus memenuhi aspek prosugur Atau protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Bapak, selanjutnya bagaimana dengan peraturan penyelenggaraan Pilkada? Apakah sudah dipersiapkan? Jadi, KPU RI sebagai regulator telah merancang dan menetapkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 Terkait dengan berubah 3 tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati-Bupati Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota yang kita ketahui ada 270 daerah ya sekitar sebentar Dan di Maluku ada 4 kabupaten Selanjutnya, KPU juga sudah membuat dan merancang dan menetapkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 Tentang pelaksanaan tahapan di tengah bencana non-alam yang kita ketahui COVID-19 Nah, KPU sendiri sudah melakukan, kemarin kami melakukan sosialisasi baik itu PKPU 5 tadi, kemudian PKPU 6 dan juga PKPU yang masih berlaku Khususnya PKPU terkait dengan pencalonan, jadi tahapan yang akan dilakukan nanti Setelah proses pelaksanaan tahapan verifikasi bakal berpumpulan calon persoalangan Kemudian ada pelaksanaan tahapan persiap berdatangan pemberdayaan data pemilih Yang saat ini masih sedang berlangsung, petugas kami PPDP sedang gencar melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih Nah, nanti tahapan berikutnya yang akan dilanjutkan adalah tahapan berkaitan dengan pencalonan Setelah pencalonan, nanti ada tahapan berkaitan dengan proses penetapan calon Kemudian di tahapan kampanye, tahapan laporan dana kampanye Selanjutnya nanti tahapan yang kita ketahui tanggal 9 Desember 2020 akan ada tahapan pengumutan suara secara selontak Nah, setelah itu baru ada tahapan rekapitulasi, penghitungan suaranya, kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih Dan mungkin kalau ada sengeta, nanti akan juga ada persisian hasil di Mahkamah Konstitusi Jadi itu tahapan-tahapan yang akan ditelanjutkan dan juga di saat ini itu ada tahapan bagaimana pengamanan kewakapan logistik Jadi itu yang menjadi dasar hukum atau implementasi dari peraturan KPU terkait dengan berapa tanyaan tadi Ya Pak, terkait dengan persiapan logistik, apa saja yang sudah dipersiapkan Pak untuk keempat kabupaten ini Yaitu ARO, SBT, Buru Selatan dan juga MBD Pak mungkin Bapak bisa jelaskan Jadi kesiapan anggaran tadi yang saya sampaikan tadi berkaitan oleh kepastian anggaran Dan ada proses pencermatan ulang berkaitan dengan anggaran karena kita ketahui ada pembatasan jumlah pemilih Yang tadinya 1 sampai 800 pemilih menjadi 1 sampai dengan 500 pemilih Nah sehingga itu akan dikursifisi terhadap anggaran Di beberapa tempat, di empat kabupaten kota, empat kabupaten sudah melakukan pencermatan Jadi ada rasionalisasi di serang bagian timur yang tadinya anggarannya 32,5 miliar Kemudian dirasionalisasikan menjadi 30 miliar Sudah cair hampir 40% Kemudian di daerah Buru Selatan anggarannya tetap 21,9 miliar Kemudian juga di Kepulauan Aru Kepulauan Aru yang tadinya 23 miliar Setelah dinarisasikan menjadi 24 miliar Itu sudah hampir 60% pencairannya Jadi Buru Selatan menjadi 40% Kemudian di Maluku Baradaya itu anggarannya mencukupi berkaitan dengan 28 miliar Dan ditambahkan menjadi 300 miliar menjadi 28,5 miliar Nah ini hampir sudah 100% dijadarkan oleh pembelian daerah Dari anggaran pendapatan APBD tadi KPU juga menerima yang namanya APBN Lewat APBN yang mana postur anggarannya dari pusat Yang kemudian ditransfer ke masing-masing empat kabupaten Nah ini berkaitan dengan pengadaan alat pelindung diri Jadi APBNnya Jadi itu sudah ditransfer ke masing-masing subter Untuk pembiayaan alat pelindung diri Nah bagaimana dengan logistik Nah nanti logistik itu akan disesuaikan beberapa tahapan-tahapannya Jadi tahapan yang dilakukan adalah Berkaitan dengan perencanaan awal Berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan logistik apa saja yang kita lakukan Jadi item yang sebelum kita ketahui Item pelaksanaan logistik Seperti kotak suara Kemudian tinta Kemudian surat suara Itu nanti prosesnya akan dilakukan melalui pengadaan Lewat e-catalog Lewat e-catalog lewat LPSE Dan nanti sesuai kebutuhan anggaran Nanti itu kemudian nanti dilakukan proses perancanannya Kemudian kebutuhan berapa banyak jumlah pemilihnya Kemudian berapa banyak jumlah suaranya Berapa jumlah perlengkapan pada saat pengurutan suaranya Kotak suaranya bagaimana Nah itu yang kemudian nanti diatur dalam proses perencanaan sampai dengan perlaksanaan Nah sehingga ada tambahan lagi yang tadi saya disebutkan Yang berkaitan dengan penyediaan hal-pemilih ini Nah karena itu nanti Ingat 9 hal baru 9 hal baru itu pada saat tanggal 9 Desember Tanggal 9 Desember 2020 ada 9 hal yang baru Pertama adalah Nah TPS jumlah pemilihnya akan dibatasi 1 sampai dengan 500 pemilih Yang kedua Nanti ada timbawan pembatasan atau semacam timbawan Untuk kedatangan pemilihnya Jadi misalkan dari jam 1 sampai Dari pemilih misalnya nomor 1 sampai dengan sekian Itu hadir di TPS pada pukul berapa sampai jam berapa Itu hanya nanti sebatas timbawan Untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan Pada saat pengurutan suara Yang kedua Yang ketiga adalah berkaitan dengan Ada sterilisasi tempat pengurutan suara Jadi ketika tempat pengurutan suara itu nanti ada sterilisasi Ada disediakan sanitasi airnya Pas sanitasi airnya, alat cuci tangannya Kemudian nanti ada disemprot dengan disinfektan Nah yang berikutnya yang keempat adalah Petugas KPPSnya Petugas KPPSnya juga harus sehat Jadi sehat itu dalam artian nanti ada pembatasan Dalam proses pelaksanaan seleksi KPPSnya Jadi jangan sampai KPPSnya kejadian kemarin pada 1 minggu itu Banyak yang menjadi korban Dan nanti akan diteraput dibatasi Jangan sampai ada 60 tahun KPPSnya Jadi KPPSnya harus dipastikan dia harus sehat Yang kelima berkaitan dengan bagaimana nanti dicek sumunya Jadi orang datang itu nanti dipakai cek sumunya Kalau misalnya sumunya ini dia boleh masuk menggunakan apinya Kalau ini nanti dia akan difasilitasi di tempat lainnya Yang berikutnya yang ke enam itu berkaitan dengan penggunaan masker Jadi penggunaan masker Jadi orang datang ke pintu nanti juga disediakan masker di KPPSnya Nah yang berikutnya yang ke tujuh adalah berkaitan dengan paku yang nanti akan disediakan Nah yang ke lapan nanti akan ada sarung plastik Ketika berkocos itu nanti menggunakan sarung plastik Nanti kemudian setelah dipakai Dibuang salah satu tangannya itu Lalu tinta yang biasanya tidak curung Itu nanti ditetes Jadi itu sebenarnya hal baru yang nanti bisa dapat diinformasikan kepada masyarakat Pada saat pelaksanaan hari penggunaan suara tanggal 9 Desember 2020 Untuk yang terakhir Pak, pesan dan kesan dari Bapak untuk masyarakat di Maluku Pak? Kepada seluruh masyarakat Maluku Khusus di empat kabupaten yang memasang pemilihan serentak lanjutkan ini Yang pertama, bagaimana kita melaksanakan pincade yang sehat Pincade yang sehat dan berkualitas itu Salah satunya adalah penyelenggara pemiru Pemilihan KPU dan jajarannya berlangsung ke Pak, jajarannya harus dipastikan sehat Sehat secara jasmani, maupun juga sehat secara rohami Jadi dia betul-betul melaksanakan tugasnya yang baik Kemudian juga dia melaksanakan seluruh pelaksanaan secara taat Kemudian patuh dan mesin Yang berikutnya adalah penyelenggara pemilihan Penyelenggara pemilihan nanti ada gabungan partai politik Dan juga teman-teman bakal dalam persorangan Yang nanti juga harus kuat dan mentaati seluruh aturan lain yang ada Jadi memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Nanti mengkampanyikan hal yang berkaitan dengan visi-visi program yang baik Dan juga bagaimana pincade yang ketiga adalah pemilihnya Pemilihnya itu juga harus kita selamatkan Selamatkan itu dalam artian mereka juga harus betul-betul terdaftar sebagai daftar pemilih Kemudian mereka juga harus selamat Menggunakan HP-nya di tanggal 9 Desember Karena keselamatan rakyatnya itu yang kemudian menjadi salah satu hukum tertinggi Bagaimana mereka dapat menggunakan HP-nya di tengah pandemi COVID-19 Sehingga penyelenggara pilkada ini bisa berjalan dengan baik Kemudian bisa berjalan dengan sehat Kemudian demokrasi lokal juga bisa ditingkatkan kualitas demokrasinya Secara berintimitas, kemudian secara berkualitas Dan juga secara bertanggungan matahari Itu kira-kira pesan kami dari Kapil Provinsi Maluku Kami tidak bisa bekerja sendiri Kami bukan superhero atau superman Kita butuh kerja-kerja extra, kerja-kerja bersama Dengan kewenangan yang ada pada masing-masing Tadi ada peserta pemilihnya Ada pemilihnya, ada pemangku kepentingannya Baik pemerintah daerah, ada pengamanan kepolisian Ada juga pemangku-pemangku kepentingan tadinya Toko agama, toko adat Dan juga teman-teman media yang bisa menginformasikan Seluruh tahapan-tahapan dari seluruh kerja-kerjaan KPU Dan juga bisa meningkatkan kualitas informasi kita Pemirsa, demikian nincang kita bersama Ketua KPU Provinsi Maluku Dan saya Mariska Muskita undur diri Sampai jumpa